sudah matang ini sudah matang teman-teman sudah ditaburin sedikit di atasnya lebih dia lebih sedap kayak gini sudah siap Halo teman-teman kali ini aku mau masak ikan ikan yang aku gunakan adalah ini ikan apa ya enggak namanya nih ya kalau di Indonesia ya nih ikannya ini ikannya ini mau saya W polu bisa juga diceran bisa juga dikukus tapi aku mau pakai W polu aja ikan terus daun bawangnya yang udah diiris kayak begini sama pakai sedikit jahe nanti ditambahin sedikit garam sama masaku sama sedikit minyak Oke langsung aja ke caranya Oke aku siapin piringnya piringnya pakai yang panjang karena ikannya agak panjang nah ikannya seperti ini harus seperti ini sebelum ini kita balurin ikannya pakai minyak soalnya ikan saya mau pakai W polu enggak saya ceng tapi kalau kalian mau yang diceng makan atau yang dikukus itu nggak usah ditambahin minyak karena W polu itu nanti kering jadi harus ditambahin sedikit minyak goreng nggak usah banyak-banyak sedikit saja secukupnya seperti ini dibalurin seperti ini dulu aduh saya lupa ikannya belum saya belah saya bahan dulu biar meresap nanti ini udah dibalurin seperti ini kasih sedikit garam dulu sedikit garam garamnya langsung dibalurin ke ikannya seperti ini biar meresap nanti sesudah kayak gini jahenya kita kasih sedikit dibawah daun bawang juga sedikit dibawahnya seperti ini kemudian jahenya taruh diatasnya seperti ini daun bawangnya juga seperti ini kalau kalian yang suka pedas bisa ditambahin cabai lagi ya teman-teman kalau saya saya enggak tambahin cabai udah gitu bisa bisa ditambahin sedikit masaku diatasnya gini kita pansen mau ini apa sih namanya kalau di Indonesia kalau orang tahun bilangnya pansen mau kalau di Indonesia saya kurang tahu namanya plastik plastik ini mungkin kalau ya plastik pembungkus begitu ya kali ya ini begini aduh seperti ini ini kasih kasih celah sedikit biar nanti enggak itu di dalam W polo udah kayak gini tinggal kita ceng tapi kalau kalian yang mau dikukus nggak usah pakai ini langsung dikukus aja Oke kita langsung ceng nih saya pakai pwe poli yang kayak model begini teman-teman tinggal dibuka W polo nya terus ikannya dimasukin dibuka sedikit kita tutup kita eh selama kita W polo selama tiga menit tiga empat menit juga boleh ini karena ikannya ini aja agak besar saya tiga menit setengah saja eh kelewatan ya sudah lah tiga menit 40 40 detik saya tiga menit 40 detik seperti itu aja simpel kan Oke ininya udah kita coba buka kita cek ikannya apakah sudah matang Oh panas teman-teman Oh panas-panas saya ambil lap dulu agak sedikit panas kita buka dulu sedikit seperti ini nah dia jadinya seperti ini teman-teman tuh dan kita cek kita cek dengan pakai sumpit kita tusuk kalau dia udah lembut berarti sudah matang Oh ini sudah matang teman-teman sudah matang ini cuman tiga menit saya me itunya ma saya be polo di mesinnya polo cuma tiga menit tiga menit 40 detik jadinya seperti ini dulu simpel kan cara saya kurang tahu ini ikan apa ya namanya ya saya kurang begitu paham nama-nama ikan nih ikannya seperti ini nih biasanya sama majikan ikan saya ini ikannya ini di dicem seperti ini gitu lebih enak rasanya kalau ada jeruk lemon jeruk limo atau joklimo lah biasanya ditaburin sedikit diatasnya lebih dia lebih sedap kayak gini sudah siap-siap dimakan simpel kan teman-teman praktis Oke selamat mencoba terima kasih jangan lupa subscribe like dan komen ya bye bye swasti estu